Intro 70 tahun sudah kita hidup di alam kemerdekaan. Apa yang telah bangsa Indonesia nikmati hingga hari ini tak lepas dari pengorbanan para pahlawan. Mereka telah berjuang agar bangsa ini menghirup nafas kemerdekaan. Saya ajak Anda menemui para saksi hidup masa perjuangan itu. Para veteran perang kemerdekaan. Dan tak hanya itu, kita akan bertemu dengan seorang pemuda yang mengorbankan dirinya agar sejarah bisa kembali ke pemiliknya yaitu rakyat Indonesia. Pemirsa Anda menyaksikan sudut pandang episode Jangan Lupakan Sejarah. Bersama saya Vivia Leda Yahya. Kolonial CPM Malwi, Sailan. Inilah pangkat akhirnya sebelum ia berhenti menjabat wakil komandan resimen Cakra Birawa. Tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-89, tim sudut pandang berkesempatan bertemu di kediaman mantan Aju dan terakhir Presiden Soekarno di tahun 1967 ini. Bapak ini umur segini masih saja kegiatannya begitu banyak Pak. Tapi saat ini apa yang paling menyita waktu Bapak? Sekolah, pendidikan. Masih? Masih tiap hari ke sekolah di Al-Azhar Kemang begitu? Seperti kalau hari Senin itu ada bucara bendera. Harus ya Pak ya? Dari TK sampai SMA harus. Tetap? Tetap Pak Indonesia lain. Oh beneran ya? Iya. Kita mengenal Bapak sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Dan Bapak adalah atlet bola ya dari tahun 1950-an. Mulai di Olympiade Melbourne. Kita juga mengenal Bapak sebagai mantan Ajudan Bung Karno dan juga pengawal setia Bung Karno begitu ya. Perjalanan karir di dunia militer pria kelahiran Makassar ini dimulai sejak masa sekolah saat menjadi tentara pelajar. Bersama kakak perempuannya yang terkenal pemberani, Emi Sailan. Mereka bersama relawan pelajar lainnya angkat senjata melawan sekutu di masa pasca proklamasi kemerdekaan dibacakan. Kemudian Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu Bapak di mana? Terima kasih. Pada waktu itu kan kita, kan kalau Belanda dulu pada TV kita ya. Kita masih mendengar buku, siapa yang di Surabaya itu, buku siapa? Untung-untung mordeku, mordeku. Itu, waduh, kita tergerak semua. Itu diproklamirkan. Nah, itu kita membentukkan dengan pemimpinnya. Kita bentuk barisan kita sendiri yang di sana. Belum ke Jawa itu. Apa rasanya Pak waktu itu? Waktu tahu bahwa Indonesia merdeka? Waktu kita senangkan, kita harus mempertahankan. Katanya Belanda mau masuk, kita lawan Belanda. Cuma saya pada waktu itu di sana pemimpin kan belum ada pasukan kita. Kita harus membentuk sendiri. Hari itu semua, tanggal 17 juga, semua Pak Kementerian merdeka putih. Pada hari itu semua rumah, Pak Merah Putih semua. Waduh, kita senang kan? Tapi terus Belanda masuk dengan Australia yang dibantu Australia. Wah, hilang semua lagi. Nah, kemudian itu kita masuk geril ya. Dan di situ kita mulai. Dari selatan saya jalan sampai ke Sungguh Minasa. Itu jalan kaki dan sampai ke Pari-Pari gitu. Setengah serius kita jalankan. Di usia belasan tahun, para pelajar ini bergerak melawan musuh. Bahkan musuh pun menjadikan Malwi Sailan sebagai target untuk dibunuh. Ini Pak ada, ini seperti tulisan di koran atau pamflet ya Pak? Ini pamflet. Apa ini Pak? Ini pamflet dari, dan disebut sini. Kenapa Belanda harus mengeluarkan pamflet mengatakan bahwa Bapak sudah mati? Mungkin karena mereka tahu saya ada di sana, semua itu mempergerakkan anak-anak pemuda dan sebagainya untuk mematikan semangat mereka ya Pak? Mereka mengatakan pamflet, ini oleh ayah saya, waktu turun dari ini, diambil. Tanggal 26 Januari tahun 1947 ya? Mendapatkan pamflet oleh ayah saya, yang meninggal, yang gugulkan kakak saya, Emi Syairan. Meski akhirnya sang kakak Emi Syairan gugur di medan pertempuran, namun tak surut semangat Malwi Syairan untuk tetap berjuang. Pak Malwi, saya yakin pasti banyak peristiwa pertempuran kemerdekaan waktu itu ya. Tapi yang mana yang paling meninggalkan bekas di diri Bapak waktu itu? Yang pertempuran Sidibunder. Kenapa Pak? Apa yang terjadi di pertempuran Sidibunder? Tapi itu kan kita harus membantu tentara pelajar Jogja yang ada di Sidibunder. Kita ke sana, masukannya, malam ini kita, besoknya kita orientasi dulu. Memang di seberang sungai itu kan Belanda. Kita orientasi dulu, kita sudah dapat posisi. Tapi, tau-tau besok paginya, kita sudah terkepung. Karena pos TNI mundur tanpa memberitahu kita. Terus mereka menyeberang sungai ke punggung kita di desa itu. Sampai ke pagar rumah di mana kita ada. Mereka berteriak, Hei, menyerahlah. Mana kita mau menyerahkan? Di situ, Pak Bukit. Waduh, berapa orang kita meninggal gitu. Nah, di situ kita mundur pelan-pelan dan semainya, kita posisi, kita sampai terakhir kita hantam. Senjata semua, semua dirampas dari Belanda. Kita sempat mundur. Kemudian, saya kumpulkan anak-anak di tempatnya. Di sana juga, tapi supaya... Supaya, saya kan seperti Londo, kan. Seperti orang Belanda, ya, Bapak, ya. Saya bilang, eh, kumpul. Kita keluar. Saya sepertinya, kita seperti patroli, ya. Saya buka, dia kan putih semua, akan pakai-pakai semua. Ikut saya, ikut terus. Kita bisa keluar, menyelamatkan diri, gitu, keluarnya. Menyamar sebagai orang Belanda. Seperti patroli Belanda, kita keluar dari situ. Maui Sailan, tak hanya pejuang kemerdekaan di Sulawesi Selatan, Jawa Timur hingga Yogyakarta. Sejak 1962, dia diminta Presiden Soekarno masuk ke dalam Pasukan Cakra Birawa. Pasukan yang saat itu menjadi kumpulan prajuri terbaik dari berbagai unsur angkatan untuk menjadi pasukan bergensi yang bertugas mengamankan Presiden. Apa yang paling Pak Maluwi ingat secara pribadi tentang sosok Bung Karno? Sosok Bung Karno itu orang yang selalu berpikir, bukan sekarang, tapi selalu seabad kemudian. Seperti, umpamanya, stadion utama kita. Gedung DPR, Sarina, monumen itu... Monas. Monas, itu jalan, apa namanya, jalan apa ya? Semanggi. Semanggi, coba. Dulu kita dari pusat Jakarta sampai ke bawah itu berapa lama kita. Itu semuanya dari luar, seperti tol. Itu semuanya Amerika. Sampai stadion dari Rusia. Rusia membuat itu stadion tertutup. Itu stadion tertutup itu kedua dunia. Yang pertama beliau lihat di Rio de Janeiro. Nah, kita yang kedua. Di Rusia sendiri belum ada. Tapi Indonesia lebih dulu ya, karena Bung Karno. Nah, di situ. Pemikiran Bung Karno bukan main. Selama menjadi ajudan dan juga pengawal yang setia untuk Bung Karno, pasti saya yakin banyak kenangannya ya. Tapi kenangan apa yang paling membekas di diri Pak Mollwi saat ini? Beliau itu jujur. Pertama, jujur ya. Jujur, dia selalu terang-terang, belak-belakang. Nah, seperti begitu. Pernah kita debat, beliau kan sampai marah, mukanya merubah merah. Marah kepada Pak Mollwi? Iya, karena saya berdebat dengan beliau. Beliau kembali ke kamar. Tapi sebetulnya dia keluar. Terus dia panggil, eh, saya langsung ke sini. Kemarin sini, bahasa Belanda. Kemudian keluar, dia bilang, kau benar. Kalau bahasa Belanda, kau benar. Aduh, saya bilang, wah, itu bukan seorang presiden mengatakan kepada saya sebagai ajutan. Kan bukan malah itu. Saya kira saya cuma dihukum, mau diusirkan, dan sebagainya. Ini tentu, tidak. Aduh, situ. Apa yang diperdebatkan waktu itu? Soal-soal negara, kalau nggak salah itu ya. Berbesar hati ya, orangnya ya, Bung Karno ya. Berbesar hati. Dan jujur-jujur ya. Kan orang bilang, Bung Karno, Bung Karno, kau nggak ada uang. Mereka kalau dapat uang, memang terdapat, tapi mereka terkumpulkan, memasukkan ke Bank Indonesia. Kenapa? Uang gajinya sebagai presiden? Semua apa yang diserahkan ke istana itu dimasukkan ke Bank Indonesia. Nah, itu dibelikan semua seperti gambar-gambar. Dimasukkan di istana, bukan untuk dirinya, tapi untuk istana. Dan nggak ada uang di kantongnya. Kenapa Bung Karno menyimpan semua uangnya di Bank Indonesia waktu itu, Pak Maulwi? Apa alasannya waktu itu? Ewa alasannya, apakah saya kan butuh. Nah, ini bukan untuk saya, tapi untuk negara. Pernah kita jalan-jalan, dia mau beli pecil, Pak Maulwi, ya. Dia pikir, eh, cuma beli itu pecil buat saya. Bagaimana sebenarnya pernah ada uang? Kebiasaan apa yang mungkin kita tidak banyak tahu tentang Bung Karno yang Pak Maulwi tahu? Sembilan, kalau Biyo kan mempunyai istri, ya, David. Itu istri itu semua sah. Malahkan dikawinkan oleh Menteri Agama. Semua Menteri Agama yang menikahkan. Iya, semua. Dia kan kalau menghidup kan di Dewi. Dari Dewi baru ke istana, baru pagi-pagi dan sebagainya. Kan itu. Dan setiap pagi kan sebelum masuk, dia keliling-liling, dulu melihat istana. Nah, kalau duduk dengan kita dengan baju dalamnya, baju bukan baju pakai kerah itu oblong-oblong dan sebagainya, itu masih di paranda di belakang minum kopi dan sebagainya. Di situ macam-macamnya. Kalau sudah resmi, dia masuk, keluarnya bukan main. Sepertinya dalam setiap dokumentasi tentang Bung Karno, Bung Karno selalu berpakaian dengan rapi. Necis begitu ya, Pak. Memang seperti itu orangnya, setiap saat. Kecuali pas santai tadi di beranda. Ya, itu santai macam-macam kalau santainya ya. Sehingga semua wartawan yang masuk ke istana harus pakai dasi. Kalau sudah rapi bukan main. Ini Pici terkenal diluarkan dulu. Kalau kita pakai Pici di luar ini, Soekarno. Soekarno itu menjadi istilah yang Pak Pici Soekarno coba. Pak Mowli termasuk yang sangat yakin bahwa Bung Karno tidak tahu apa-apa tentang G30 SPKI. Begitukan ya. Pak Mowli, kapan terakhir kali bertemu dengan Bung Karno? Dan pada momen apa waktu itu? Terakhir waktu beliau sakit itu. Bapak Augustus beliau sakit, pusing. Kita bawa ke kamar, dokter dari periksa. Memang beliau sudah sakit kan harus kembali ke periksa, ke Warsaw kan. Untuk ginjannya harus dioperasi. Harus dibuang sebetulnya. Tapi beliau bilang jangan dulu dioperasi. Sebelum tugasnya yang terakhir, ingin jahitnya harus kembali dulu. Baru saya mau operasi. Ini sebelum Bung Karno dipinggirkan ya? Dipinggirkan ya. Kita semua tahu kalau Bung Karno itu disegani oleh hampir semua pemimpin dunia waktu itu ya? Khrushchev. Khrushchev juga. Nase, itu, semua. Tapi ada tidak sosok yang mungkin juga ditakuti oleh Bung Karno? Secara pribadi pernah cerita tidak kepada Pak Mowling? Tidak pernah ditakuti. Tapi dia paling anehnya adalah Kennedy. Paling kagum maksudnya? Artinya bukan kagum saja, tapi akrabnya. Paling dekat? Paling dekat dengan Kennedy. Kenapa ya waktu itu bisa sangat dekat dengan Kennedy? Mungkin dalam cara berpikirnya agak sama. Pak Mowling kan banyak versi nih tentang peristiwa G30S PKI begitu ya. Tapi kalau menurut Pak Mowling sendiri, dari sudut pandang Pak Mowling yang sebagai saksi sejarah dan hidup hingga saat ini begitu ya. Menurut Pak Mowling, apa yang terjadi ya pada peristiwa G30S PKI? Itu ya menurut saya ya, itu kebeleganannya PKI. Di PKI ada dua pihak. Satu yang ke komunis ke Rusia, satu ke komunis Tiongkok. Yang paling radikal itu kan Tiongkok. Nah itu selalu ingin supaya dikuasai Indonesia dan semuanya. Beliau diantari, pada waktu itu kan terjadi pada waktu itu dikatakan bahwa Bung Karno yang menyerencanakan itu tidak benar semua, bohong semua. Pak Mowling termasuk yang sangat yakin bahwa Bung Karno tidak tahu apa-apa tentang G30S PKI begitu kan ya. Oleh gerakan 30 September, akan dengan konsekuen melaksanakan... Setelah peristiwa G30S 1965 dan pasca bubarnya Cakra Birawa pada 1967, Mowling Sailan menjadi ajudan setia Bung Karno. Ia bahkan selalu mengemukakan pembelaannya saat ia bertemu dengan Bung Karno pertama kali saat peristiwa G30S terjadi. Berarti Bung Karno benar-benar kaget ya waktu menerima laporan dari Pak Mowling waktu itu. Apa yang akan dia melakukan itu? Diapakan saya? Tunggu dulu disini dia bilang, kita mau cari dulu. Apa sebenarnya terjadi? Berarti sekerutu over rumput itu, kub yang betul-betul besar. Terkaget. Dari sini dia tahu bahwa Bung Karno tidak tahu mengenai persoalan ini. Selang tak berapa lama kemudian, Mowling Sailan pun ikut diperiksa oleh Kop Kamtip. Tak pernah tahu, hari itu menjadi titik yang mengubah jalan hidupnya. Ia pun ikut dipenjara oleh rezim Orde Baru tanpa proses pengadilan. Waktu saya cakri berawak, kan ada peristiwa kan gitu. G30S, kita dibubarkan. Saya kembali ke CPM. Pada waktu dibutuhkan ajudan, saya dipilih, ditunjuk oleh Bung Karno menjadi ajudan. Ajudan. Pada waktu ajudan, saya dipanggil oleh Kop Kamtip. Tidak pulang-pulang lagi, saya dipanggil diperiksa. Apa yang berkecamuk dalam pikiran Anda waktu itu? Kalau kita dituduh, turut dalam komunis. Padahal kita bukan komunis, kita nasionalis. Seperti Bung Karno bilang, Ikben, khin komunis, ikben nasionalis. Nah, ikben marahin. Selama hampir lima tahun di penjara begitu Pak Mowling, pernah Bapak berusaha mencari keadilan, berusaha bertanya begitu? Tanya, dari jauh oleh Rizim Pak Arto, disimpan naik di sana. Ambilnya hampir lima tahun. Terus pada waktu satu hari, dikumpulkan, eh, dikumpulkan, eh, masuk ke mobil, eh, pulang-pulang. Pulang. Ya, pulang aja. Pulang ke rumah ini. Setelah hampir lima tahun, akhirnya dibebaskan begitu? Dibebaskan begitu. Kita bilang, loh, apa kita komunis atau tidak? Katanya Bapak sempat marah begitu mempertanyakan begitu ke pihak yang menahan begitu. Iya, saya bilang, oke. Terus saya bilang ke Mas CPM, kebut saya CPM, saya komunis atau tidak? Tidak ya, malah suratnya. Oh, saya marah sama CPM-nya juga. Diberikan oleh CPM, saya bukan komunis, saya nasionalis. Kemudian, diberikan pensiun kepada kita. Apa yang terjadi pada keluarga Pak Mowling ya, waktu itu? Bapak saat itu sudah punya empat anak, kan? Iya, itu bersama itu orang tua, terpaksa ke orang tua. Tidak ada uang, tidak ada sama sekali. Menderita betul family saya. Kalau ingat peristiwa itu, Pak, apa rasa yang tersisa saat ini? Bukan dendam, bukan. Tapi kok bisa diperlukan begitu? Karena kita berjuang untuk kemerdekaan. Tapi sudah tidak ada dendam ya, Pak? Oh, tidak ada dendam. Iya, mau dendam sampai siapa lagi? Pengalaman di penjara hampir lima tahun menjadikannya pelajaran hidup. Selepas dari Bui, pria yang dibesarkan dari keluarga yang peduli dengan pendidikan ini, kemudian mendirikan sekolah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Terinspirasi dari ketiga tokoh yang mempengaruhinya, Amin Sailan, Sang Ayah, Bung Karno, dan Buya Hamka, ia menggabungkan konsep ketiganya sebagai cikal bakal pendirian lembaga pendidikan tersebut. Pak Molwi, saya yakin Bapak sering sekali nonton TV, baca koran, dan mengikuti perkembangan berita hingga saat ini ya. Betul, betul. Tapi yang mana yang paling menyita perhatian Bapak? Ya, ini yang mana pendidikan. Pendidikan dan perjuangan. Apa yang membuat Bapak paling gemas begitu ya? Kok begini ya saat ini? Ya, kan itu kan kita harus menasihkan kepada kaum muda dan sebagainya. Jangan mempertentukkan yang macam-macam gitu. Semua tidak memikirkan lagi agama, memikirkan kan komersial saja, memikirkan keuang saja dan sebagainya. Ini terjadi sekarang kan. Mana agamanya? Kalau orang bilang bahwa ya ini adalah perkembangan zaman begitu, zamannya ya seperti ini begitu. Ya, boleh saja, tapi tetap harus pegang Pancasilanya. Katanya berdasar kita Pancasila. Pancasila apa? Mulai dari ke Tuhan dan sebagainya kan. Nah, di mana semuanya ini? Di lapangan hijau, Malwi Sailan juga menjadi seorang pejuang olahraga. Di Olimpiade Melbourne, Malwi Sailan menjadi penjaga gawang sekaligus Kapten Timnas Indonesia saat menghadapi Uni Soviet. Kali apa tepatnya ini Pak? Ini piala pertama dari PSSI untuk kejuaraan. Karena dulu kita PSSI kan dibagi tiga. Timur, tengah, dan barat. Itu yang masing-masing ada competition. Juara-juara nanti terakhir di tengah-tengah. Nah, antara lain ini yang diperebutkan ini, piala ini. Oke, tapi Bapak mendapatkan ini setelah keluar dari penjara justru ya? Karena sempat disimpan oleh... Disimpan oleh yang penjaga sana sih. Waktu kan ribut semua, ribut semua. Entah apa-apa. Saya keluar dari itu kan diberikan ini kepada saya, sudah simpan. Untung tidak hilang ya Pak ya. Nah, ini buktinya gitu ya. Saat itu persepak bolaan Indonesia sangat disegani di tingkat internasional. Apa rasanya ya Pak menjadi seorang atlet sepak bola pada waktu itu? Oh, kita bangga kalau kita mau main-mainnya bisa memperlihatkan, bukan hanya menang, tapi memperlihatkan bahwa mereka akui permainan kita sebagai orang itu. Kita bangga kan sebagai orang Indonesia kan? Kalau Yuhus lagi atau Rusia main, wah hebat sekali dan semuanya. Pada waktu itu kita kan juga, wah hebat. Tidak ada ya Pak waktu itu atur-atur skor begitu ya? Tidak ada. Sampai sekarang itu atur-atur skor itu yang paling-paling pengkhianat itu. Kita dulu waktu zaman refresh itu, siapa pengkhianat tembak? Mengahat ke sekolah kan pengkhianat, menggolkan, itu harus ditembak mati sebetulnya. Kalau saya masih pengen, saya tembak mati semua. Masih ada pistol Bapak? Tidak boleh kita pengen pistol sekarang. 70 tahun Indonesia merdeka, Pak Malwi, apa maknanya untuk Bapak? Tidak, kita belum merdeka sebenarnya, belum sesuai dengan apa, dengan Pancasya, dengan Bung Tarno. Kita masih tergantung kepada yang lebih kuat dan semuanya. Kita harus bebas dari segala-galanya. Kan terisakti ada terisaktinya. Terus berdola di dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan mengenai akhord dan itu harus betul-betul mulia. Apa yang paling mendesak menurut Bapak saat ini yang harus kita benahi kalau bicara soal kemerdekaan? Yang ketiga ini, akhord mulianya. Coba lihat aja, coba lihat di TV. Akhord apa yang di TV ada? Yang dipertontonkan apa cuma? Maksudnya ketidakjujuran? Tidak amanah itu? Tidak amanah. Etikanya kita. Betul nggak? Pak Malwi Sailan, terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Terima kasih. Halo, halo Bandung. Ibu kota periangan. Terima kasih telah menonton.